Kita awali seputar Bandung, Rai Malam dengan informasi pertama. Pemirsa air pekan kemarin, Satga Citarum Harum menutup pembuangan limbah cair milik dua pabrik di kawasan industri Cimahi. Kedua pabrik tersebut kedapatan dengan sengaja membuang limbah cair ke aliran anak sungai Citarum. Satuan tugas Citarum Harum mulai dari aparat TNI serta penggiat lingkungan mendatangi tempat pembuangan limbah cair milik pabrik PT Asatex dan pabrik tekstil Tanjung Harapan di jalan industri kota Cimahi akhir pekan kemarin. Limbah tersebut diairkan ke sungai Cimahi yang bermuara ke sungai Citarum. Pembuangan limbah cair berbahaya ini tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditentukan. Satgas Citarum Harum pun menutup dua tempat sekaligus pembuangan limbah cair ini guna membersihkan aliran sungai Citarum yang menyandang predikat sungai terkotor di dunia. Saat ini Satgas Citarum Harum sudah menutup 16 saluran limbah pabrik di kota Cimahi dan Kabupaten Bandung khususnya di sektor 21. Tapi 5 dari 16 pabrik sudah dibuka karena dinyatakan pengolahan limbah sudah baik. Jadi pada hari ini kita tutup agar tidak mencemari lingkungan sesuai dengan tugas dan fungsi saya sebagai dan sektor di bawah dan Satgas Citarum Harum Perpres nomor 15 tahun 2018 mengamanatkan kepada saya untuk segera mengembalikan ekosistem yang ada di Satgas Citarum. Hingga saat ini Satgas Citarum Harum menemukan lebih dari 20 pabrik yang membuang limbah cairnya langsung ke aliran anak sungai yang bermuara ke Citarum. Meski memiliki instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL, hasilnya masih banyak pabrik tidak sesuai dengan aturan.